LDI adalah salah satu organisasi yang selama ini sudah sikut terlibat menjaga wilayah Indonesia, mencegah polarisasi di pemilu-pemilu sebelumnya. Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso dan jajarannya Silaturahim Kebadan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkampolri di Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juli 2023. Kedatangan LDI dalam rangka audiensi dan koordinasi pelaksanaan RAKERNAS LDI 2023. Kepala Baintelkampolri Komjen Polisi Suntana mengapresiasi keseriusan LDI dalam turut serta mewujudkan pemilu damai. Menurutnya, polarisasi dalam pemilu tidak bisa dipungkiri, dapat memecah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Terkait ancaman tersebut, Polri membentuk Satgas Nusantara. Komjen Suntana juga meminta LDI berperan sebagai narasumber Satgas Nusantara. LDI adalah salah satu organisasi yang selama ini sudah sikut terlibat menjaga wilayah Indonesia, mencegah polarisasi di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini, kami Polri sangat mendukung pergerakan RAKERNAS yang akan dilakukan oleh LDI dan menitipkan pesan agar umat di LDI bisa ikut turut serta dan berpartisipasi secara aktif mencegah polarisasi di lingkungannya masing-masing. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Griswanto Santoso menyampaikan selamat hut Bayangkara ke-77. LDI berterima kasih kepada Polri atas kerjasama dan bantuan selama ini. LDI terus mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok Polri, memelihara keamanan dan ketertibaan masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayuman, serta pelayanan kepada masyarakat. Saya terima kasih sekali selama ini kami banyak mendapatkan bantuan dari Polri, seperti dipercaya menyalurkan paket sembako pada masyarakat dan sebagainya. Dan termasuk pada saat ini, kami berkepentingan juga untuk mendapatkan masukan tentang bagaimana kami berkontribusi dalam menciptakan kondisi damai, terutama menjelang dan pasca pemilu nanti, serta dalam pelaksanaan pemilu nanti. Sebagai informasi, penyelenggaraan Rakernas LDI pada 7 hingga 9 November 2023 bertepatan dengan tahun politik. Rakernas akan diselenggarakan secara hybrid dengan 1.100 peserta berada di lokasi dan 10.000 peserta secara daring di tempat masing-masing. Presiden Jokowi juga direncanakan meresmikan gedung serbaguna LDI di Monopesantren Minhal Jurisidin, Pondegede, sebagai lokasi penyelenggaraan Rakernas. Terima kasih telah menonton!